Intro Berkat Bekeh Gerkabe umat Sangkan salamet Dunia Aherah Alhamdulillah Semua alhamdulillah Alhamdulillah wasyukurillah Orang kedah seir-seir bersyukur Gawah subhanahu wa ta'ala Nikmat sehat Nikmat silaturahim Dan orang ayina dinukayaan sehat Walafiat Alhamdulillah Sane seukur sehat Tapi serang walafiat Sahur sundamanya hirup Waras hurib Waras Mugi-mugi nonton Jamaah keluar budaya Ayah dinukayaan sehat walafiat Amin Suma wona kula wargina sedaya Sesepuh Alim ulama Para asatid Para kiai Anu oge Sok nonton Guar budaya Mugi-mugi Selalu ada Dalam lindungan Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Kang Ijal Mas Ayik Teras mas Ceng Bagus Tapi masih di center kan Masih di center Di media yang di center Seng syariat sedaya Amin Amin Kurang kawitan ku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh Untuk naon Antep Antep Sahak Apa sih? Sahak Luka Sahak sih Hidup kapu guge Di dino episode ayina kan Saya dikasih tau Bahwa Bintang tamu kita itu adalah Reni Wulandara Dan Reni Wulandari Perempuan kan? Perempuan Apakah ini Rano Wulandaro Tanya dulu pak Tanya dulu ya Kasian pak Males saya nanyanya Jangan Oke Pertanyaan pertama adalah Untuk dua narasumber ini Anda siapa? Saya juga gak tau pak Anda siapa? Disuruh masuk sama Satpam Ya masuk Masuk tuh bukan masuk Ke lokasi syuting Bukan Suruh duduk disini pak Suruh duduk disini kan bapak tadi ngangkat kursi Nyeting Enggak ada Pak Adi tadi ngangkat kursi Oke Gak apa-apa lah Tapi Bapak boleh diperkenalkan bapak siapa? Saya Gus Gaban Gus Gaban Gus Gaban Kalau sebelahnya mungkin bapak? Bapak tau? Saya Gus September Ini Kenapa pak? Kan saya gak ngundang orang gila pak Gak apa-apa Kenapa aku begini? Gak apa-apa udah disini Gak apa-apa lah Gak apa-apa Gak apa-apa Siapa tau ini sebuah Gus Gaban Gus Gaban Gus Gaban Berdasarkan informasi Apakah benar Anda sakit jiwa pak? Benar pak Itu bisa Benar 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 pak Bapak tau dari mana? Itu saya ada info Research Research A1 itu pak Itu berarti Akurat Akurat Oke Apa yang bapak rasakan Dari gejala-gejala bapak Bapak sakit jiwa gitu Senang aja saya Sakit jiwa memang gak ada pikiran pak Justru yang senang itu Jangan-jangan itu sakit jiwa Iya Iya bener Iya Bener juga sih Jangan-jangan mereka wali ya Orang 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 wajar memikirin BBM Orang wajar bikin BBM Orang sehat Oh BBM naik Sibuk 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 Bener Tamak naik Sibuk Seblak Seblak naik Kalau Gus Gaban Kalem Orang gila Saya mah kalem Oh Eta Susah Mari kita confirm ke sebelahnya ya Iya Gus Adit Iya Kemar Pak ini kemar ya Saya Asep Oh Asep Oke Gusep Ada keberatan gak Berkawan Atau dengan orang yang Ya Mohon maaf nih Begini gitu Pak Terus terang Berat sih Pak Berat ya Apa-apa yang Mungkin Bapak kan ada Tanggung jawab sosial Ketika berkawan kemana-mana Bapak bareng dengan Moral sih Lebih ke moral Moral Lebih ke moral Pak Jadi Pak Gimana Kenapa saya gak pernah memikirkan duniawi Iya Karena dia aja yang memikirkan Saya minta aja Dia Iya Bener Bener Jadi Gus Asep ini yang memikirkan duniawinya Bapak mah minta aja Bener Gak usah Riwo Pak Iya Ada rencana untuk mecat Gimana tuh Pak Enggak sih Enggak ya Biar dia pergi sendiri aja Senang hidang serang Iya Tapi Sudah berapa lama Pak Dia gak pergi-pergi gitu maksudnya 12 tahun kali 12 tahun Tetap bersama Bapak Bapak menerima apa adanya tentu ya Enggak juga Enggak juga Enggak juga Enggak juga ya Enggak juga Iya Dengan Segara Kekurangan dan Keminisannya gitu kan Gak ada kelebihannya sebetulnya Pak Gak ada kelebihannya Di antara kekurangan dan keminisannya Iya Gak ada kelebihannya Gak ada kelebihannya Luar biasa Ada satu Pak Apa itu Umur Jadi kalau bicara kelebihan Pak Ini Saya takutnya Ria Betul Oke Asep juga takutnya Ria Iya betul Tapi kalau saya sih Kalau dari saya yang bilang Bukan Ria dong Itu pujian bagi saya Enggak Enggak juga Pak Misalkan Bapak ini kan punya kelebihan Dibadi dengan Gus Asep Iya Bapak lebih banyak uban Beliau belum Bleaching Pak Variasi Oh variasi Saya mau diwarnain Oh selesai Oh iya iya Bagus Nunggu dana Iya iya Bagus sekali Alhamdulillah Ada rencana untuk meninggalkan tempat ini kapan? Nunggu diusir Kan belum diusir saya Pak Boleh disuruh Tolong anterin Tolong diusir saya perangkat Ini siapa sih Mas Siapa tuh gimana sih Ya Allah Ini aja di bawah Tidak diundang apa Gimana Apa sih Namping 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 Hei 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 Sini Keluar sini Yang nampak tembok Situ Bukan Situ Sebilang juga Aduh Ya Allah Aduh Eh jangan Saya aja tetap kormat tadi sama orang itu Jangan Jangan Sama orang itu tetap kormat saya Oke Kita lanjut Jemaah keluar budaya Bintang tamu kita tuh orangnya Beuh Kembar dua Empat itu pak Dua gini Tetap jadi empat dong Dari satu kan punya dua Dua apa? Satu punya dua Dua kuping Itu orhan tubuh pak Iya jadi ketika kembar Dua Berarti diantara dua itu ada empat kuping dong Nanti kita tanya ya Kalau yang kembar gitu Sempat pernah gini gak sih? Ketukar pacarnya gitu Belum tentu mereka punya pacar Oh iya belum Ini saya bacain dulu daftar wirayat hidupnya Riwayat Tadi saya bilang apa? Wirayat Anda betul Jadi kedua narasumber kita Tamu kita ini adalah Rena Wulandara Dan Reni Wulandari Oke Disingkat Ren Wul Gak enak ya? Ren-ren dong Ini kalau Rena dan Reni aja udah Rena-reni Dan terkenalnya dengan namanya Rena-reni Memang Rena-reni ya? Rena-reni Sobek sebi Gak enak Gak enak ya? Gak enak Rena Betapa rennya hati Rindu Pak Rindu itu oke Oke Wulandara dan Wulandari Wulandari Jadi depannya Rena Wulandara Kalau Reni Wulandari Kalau Rano Rano Karno Karno saja Kalau Rano ya Karno Iya bener Rano sama Iya Kalau Rano kan Karno Udah lah Udah jelas Oke Mereka berdua itulah Da'iya Kemudian vlogger Oke Model muslimah Wih Ini model muslimah yang tentunya Dia pasti banyak endorse Endorse Yang berkait Atau mungkin juga model dari produk-produk busana-busana muslimah Oke Gamis Ya Kalau model busana muslimin Tidak Mungkin ya Tidak Laki-laki Oh iya Iya bener Dia juga Mereka berdua ini juga meng-cover solawatan Oke Itu suaranya bagus dong Oke Bagus dong Kemudian selebgram Youtuber Wah ini di aktivitas di media sosialnya juga bagus Rena Reni ini Pendakwah muda kelahiran 2 Oktober 2001 Masih sangat muda Masih sangat muda 2001 Iya dong Masih dibawah saya Saya Kelahiran 2021 2001 Oh 2021 Oke berdua Oh 2021 Bahwa baru umur setahun dong Iya Beda satu tahun sama saya Saya 2022 Saya 2022 Hah? 2002 saya Apanya sisanya Kedua orang ini adalah juara pada Akademi Sahur Indonesia atau Aksi tahun 2022 Oh Oh iya Oh iya bener Nanti kita panggil dua orang ini Tapi kita akan baca dulu Eh Sivi nya Sivi nya Yang tadi dipanggil lagi Yang dua tadi Jangan Polisi polisi yang baik Oke Akademi Militer Militer Tentara Tentara Akademi Sahur 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 Kalau secara Eti Sugiarto Nanti aja Bener lagi Wah eti apa lagi Sebelum perjalanan karirnya Rena Reni dikenal sebagai pemudi Yang kerap aktif dalam berdakwah Dia organisasinya gerakan daimuda atau garuda Garuda Gerakan daimuda Organisasi siswa di masjid-masjid juga Ini Rena Reni aktif sekali ya Selain sebagai pendakwah Aktif juga di medsos Oke Jadi medsos nya dibawa kemana-mana saking aktifnya Bukan gitu Bukan gitu Apa dong Ya aktif di medsos Aktif di medsos Batuk Nih Aktifitas lainnya ya Sebagai kader dan anggota organisasi DKM Arrahman SMKS Indonesia Raya Wah Penjabat sebagai ketua DKM Aljihad Kota Bandung Ketua DKM Ketua DKM bro Ketua DKM Bapak tau gak DKM? Apa? Dede Kodel Malajemen Bukan Dewan Keluarga Masjid Oh Dewan Keluarga Masjid Kok Bapak tau? Tau dong Dewan Kemakmuran Masjid Kenapa tau? Dewan Kemakmuran Masjid Mereka berkeluarga tidak? Belum Iya sih Belum Orang yang mengemakmurkan masjid berkeluarga tidak? Iya sih Berarti keluarga masjid Gitu Oke Oke Udah lah Udah lah Garuda Gerakan daimuda Anggota kumpulan remaja masjid atau kurma Oke Kurma Kalau dulu kan ada irma Ikatan remaja masjid Sekarang kurma Oh sekarang kurma ya Menjadi kumpulan remaja masjid Nanti ada lagi golma Apa itu? Golongan remaja masjid Wow Bagus Bagus ya? Bagus Bagus Oke Ada juga Berma Apa itu? Bebersih masjid Marbot Marbot Bener loh Pikir-pikir ya Marbot kok gak pernah ada organisasinya ya? Iya Misalnya mau tanya apakah mungkin ada ya? Kalau dikatan remaja masjid irma Kurma kumpulan remaja masjid Alim ulama ada di MUI Betul Marbot apa organisasinya? Kita bikinkan Ini harus diselamatkan bales bumi Ini harus dipikirin Marbi misalkan Marbot Indonesia Oke Misalkan Harus marbot Bagus Ikmar Ikmar Ikatan marbot Atau ikmari Ya ikatan marbot Indonesia Oh ikmari Ikmari Betul Bener 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 Apa itu bisa disahkan? Tanya marbot kok Ya Gitu Oke oke Marmot Misalkan Apa? Marbot Otomatis Enggak lah Kita gak usulan lama Usulan Karena memang jujur gak pernah ada Saya belum pernah dengar Organisasi yang berkaitan dengan Marbot Betul Kemudian Rena Reni juga aktif Tercatat sebagai mahasiswa Uninus Oh Masih sekolah Kuliah Universitas Nusantara Kader PMII Uninus juga Cepanggota Bandung Ini banyak sekali nih Aktifitasnya Misalnya luar biasa Nanti kita akan ngobrol-ngobrol Bersama Rena Reni Bahkan Anak dari Bapak Herman Dan Ibu Edah ini Oh lengkap sekali Ini biodata Tumben nih Anak Pak Herman Dan Ibu Edah 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 Buset dah gitu Dari keluarga Herda Kalian tidak tahu ya Apa? Bahwa jika ada wanita Bernama Edah Itu pasti Jubaedah Gitu Iya Biasanya suka gitu sih Jubaedah Maimunah Maik Gitu Fatimah Empat Jubaedah kenapa enggak Jubat Beda Jubat Jubat Ada Buat laki-laki ada Paki jubat Ada kan Ada Khusus untuk Wanita yang Berkisah Fatimah Ada seorang wanita Ada Pak RT Di Daerah Babakan Sadar Namanya Pak RT Sarif Saya sih waktu itu Dulu ketua Karangtaruna Saya ngomong ke semua warga disitu Bahwa Pak RT itu istrinya empat Tersinggung Lu datangin saya Pak RT Hari Bapak Misalnya empat Iya Terus Empat Patimah Oh namanya Oke 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 Saya bilang Bapak kenapa Oke oke Memang Bapak istrinya empat Tapi pakai ibu Katanya Ibu empat Lengkap Jadi salah persepsi Gitu lah Aktif di tiktok juga Wah luar biasa Udah lah pokoknya Banyak banget ya Iya Dan juga santri di pondok pesanten Alianah Alianah Gitu Gimana tuh Baik kalau gitu acara sudah selesai Belum Kita lanjut di segmen kedua Oh Kita kan harus menyambung Sama Teh Rena Sama Teh Remy Silahkan Anda nyanyi dulu Selain itu nutup di segmen kedua Saya disitu dulu sebentar Oke silahkan Selain yang nutup Guar Guar budaya Nepaken rasa Kapa pada jaman Guar Guar budaya Pak 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 saya mau closing Apa sih Kan mau closing Saya balik lagi gak boleh Barusan keluar Sekarang balik lagi Saya lewat jendela Barusan Lagi-lagi Silahkan Kalau gitu Guar 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 budaya Nepaken rasa Kapa pada jaman Guar Guar budaya Nu ayat di Entu Jambar Sena Jambah 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 Terima kasih telah menonton 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 Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Alhamdulillah Terima kasih telah menonton Di karantina Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Angkat Terima kasih telah menonton Sekarang Anak kandung Ini enggak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Kondisi menonton Okay Saat ini Okay Jadi Jawaban saya Terima kasih telah menonton 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 sama dia bener loh dia tuh berkarir dengan saya sejak dari nol sampai sekarang minus kok minus sih gak berkembang gak berkembang oke saya kembali ke masalah ke masalah karir ya kuliah itu tersita dong waktunya ya betul apalagi pas aksi itu sebulan ada dispensasi kah dari dekan dan rektor alhamdulillah ada ada ya langsung nilai A gitu atau gak nilai pasti belum tau sih ya kalau nilai nanti ya belum dikasih ini nilainya cuma kemarin kita kayak minta tugas pengganti ya alhamdulillah siapa tekan fakultasi ekonomi Pak Ahmad ya ya Pak Ahmad Riyad ya Pak Ahmad Ahmad Saha Ahmad Riyad kayaklah bisa lepas trener ini ya taslami teka kampusnya taslami teka kampus ya Pak rektor dispensasi oke dispensasi itu saya dukung dispensasi itu oke saya dukung tapi setidaknya tidak jadi juga lupa nama jika soalnya udah lama gak tanya saya dong siapa dekan ekonomi tanya Bapak Saha eh Bapak Saha fakultas ekonomi saya kan di Viko mana kenal dengan ekonomi kira-kira tahu gak kenal gak kenal minimal tapi yang pasti bapak-bapak gitu udah lah Pak Ahmad Riyad betul Pak Ahmad ada dua Ahmad yang satu Pak Ahmad Mudrika waktu di yang FKIP yang satu Pak Ahmad Riyad yang di Fakultas ekonomi gitu berapa mata kuliah yang ketinggalan semuanya berapa semester berarti di semester ini aja semester 4 kemarin semester 4 ya banyak izinnya itu sekarang ada yang namanya kan kampus berdeka kampus berdeka ketika kalian mengharumkan nama kampus kemudian yang related dengan mata kuliah itu sebenarnya bisa dikasih nilai langsung tanpa harus ujian MBKM perdeka belajar kampus perdeka itu saya kasih tau bisa ujian bahkan saya ada ngomong ada gimana itu kepiaran ekonomi itu langsung kekonversi jadi nilai saya kasih bocoran buat kalian budaya Sunda menurut kalian itu gimana sih sehingga kalian memiliki inspirasi bahwa oke kita pake sense Sundanya dikedepankan juga menggunakan bahasa Sunda itu menurut Teteh saya pengen dua orang ini yang punya pendapat untuk diwakilkan dari tadi diwakilin terus mau ngomong itu tapi sudah terwakilkan kan kemarin punya kemistri kemistri ikatan inilah hati kenapa kalian gak ngambil jurusan kemistri aja sama kayak kita kalau kata THR nah A itu udah nyambung A nah kalau kata pasal B saya kan B kemistri nih kalau lu sama gue ya oke ketika barengan angka satu atau dua kamu saya ngomong dua berarti kamu siap-siap barengan ya siap merem merem satu dua tiga aduh gak kompa gak kompa karena apa kenapa kena lima apa Pancasilais oh iya dan saya tetap ingat pada Rukun Islam yang kelima ben apa itu Rukun Islam yang kelima ya apa yang kelima biar Rukun Islam ya Allah nanti belum kompa oke budaya Sunda menurut THR Rena THR pandangan THR Reni sih Sunda itu ya unik lucu menarik gak membosankan sehingga kalau dibawakan ke masyarakat juga masuk gitu ya kenapa kita ngangkat budaya Sunda juga supaya mengenalkan ke masyarakat kan mungkin gak semuanya tahu gitu ya jadi kita apa yang dipelajari melalui metode apa THR THR ini membangun image pendakwah yang juga mengedepankan budaya-budaya Sunda mempelajarinya dari mana dari buku menanya ke orang yang seperti apa banyak media kan sekarang tuh apalagi teknologi canggih ya banyak tuh di sosial media kemudian banyak kan di Youtube TikTok kemudian dari Google juga banyak kan buku-buku kemudian dari orang-orang yang paham Sunda pun kita apa sering belajar gitu jadi Sunda yang kita pelajari kita aplikasikan kita terapkan di dakwah ke masyarakat gitu betul betul siliasi siliasa siliasi itu kan juga bisa ditranslate menjadi metode dakwah pernah ada yang request apa gitu yang aneh-aneh pernah gak misalkan ujung-ujung suruh naik genteng terus sambil daun kalau misalnya tentang Sunda ya itu masyarakat kan pasti beda-beda ya bahasanya gitu ada yang request saya mah pengen full Indonesia nih gak akan Sunda tapi justru lebih banyak yang request ini bahasa Sunda semua ya karena kita pengen lebih ngangkat bahasa Sundanya gitu nah kita alhamdulillah dakwah full bahasa Sunda gitu cabi-cabi ke bahasa Sunda cabi-cabi mbak duduk lagi dong gak usah luar budaya puja hayu orang panjatkan ke Allah azza wa jalla puji hayu orang panjatkan ke Allah rabul izzati serta syukur orang panjatkan ke gusti Allah numaha gofur numana Allah pas meparin alurang sadaya kanikmatan sehingga sadaya orang sadaya eh sehingga orang sadaya tiasa kumpul timur ke barat selatan ke utara di guar budaya kita kumpul timur ke barat selatan ke utara di guar budaya kita kumpul alhamdulillah alhamdulillahnya bapak ibu sadayana orang temasikannya dipasian kesehatan kangek kempel di iepat tempatan dina rangka tolabul ilmi segitalah pokoknya kecerdasan seseorang itu adalah ketika menangkap sebuah fenomena kemudian dimasukkan ke dalam kalimat-kalimat betul ya kan itu tidak mudah loh timur ke barat di guar budaya itu kan artinya mencoba ada proximity kedekatan gitu loh membangun kedekatan luar biasa luar biasa ini harusnya mereka tuh juara satu loh harusnya kalah di polling kalah di polling aja beda 0,45 kenapa ikutan poling poling ini pak poling pilihat SMSnya sedikit berbawa beda sedikit ya 0,45% itu mah anggap juara satu kita yang menang jadi daerah mana waktu itu di Garut di Garut di Garut oke nih lah masih kena Jawa Barat tapi gapapa walaupun kita gak juara satu di Aksi Indosiar kita juara satu di Ati Masyarakat insyaallah timur ke barat selatan ke utara kumpul di guar budaya insyaallah insyaallah ya saya suka buat itu loh quote of the day in the night of the sky apa in the name of God itu tadi kita mungkin juara dua tapi juara satu di hati masyarakat itu mungkin saya seperti ini di mata anda tapi saya istimewa di mata istri saya insyaallah benarkah itu terena tereni masih aktif di kepesantren masih itu pesantren di daerah rumah atau dimana sih di pastor di penduk pesantren Alianah Rancarang ya dekat rumah dekat rumah itu universitas ini Maranata ya daerah situ dekat rumah saya dong Yusman saya kan di Sariwangi saya di Sariwangi Alhamdulillah jadi kalau nyari saya gampang tinggal ke supermarket aja ada itu balik celup-celup itu tuh saya Sariwangi ngapain ngapain belokan belokan di daerah situ dekat banget berarti alhamdulillah ya memang tidak saya pengen saran dari Teh Rena Teh Reni masing-masing ya Tongni Wakil Gende ya karena pasti satu-satu punya punya apa punya pemikiran juga tapi pasti siapa godos gitu nya cuma mungkin beda versi saja ke teman-teman Santri Wati ataupun Santri Santri Putar atau Santri Putih so putri untuk untuk apa memberikan motivasi kepada mereka yuk gitu loh kan jadi patuding-tuding kalau mau masuk Teteh lah gimana kalau ibu edah dulu itu ibu lagi di rumah siangat lah itu mama ya 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 Teteh dulu dah ya oke siap sekarang kan jamannya canggih banget ya buat teman-teman semuanya yang lagi nonton ini kita harus bisa memanfaatkan terutama nih yang orang tuh pasti gak lepas dari ini apa sosial media karena sosial media itu sekarang kan pasti tiap orang punya nah gunakanlah sebaik-baiknya karena sosial media ini ibarat seperti pisau lah pisau kalau kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat seperti potong sayuran potong yang lainnya gitu kan pasti kebermanfaatannya itu akan terasa untuk diri kita juga untuk orang lain sebaliknya kalau pisau itu kita gunakan untuk melukai orang lain nah justru keburukannya akan menimpa diri kita juga orang lain nah begitu pun sosial media maka kita harus manfaatkan untuk berkarya sebanyak mungkin gitu kan sekarang banyak tontonan tapi gak ada tuntunan nah kita harus membuat tontonan yang berisi tuntunan sehingga itu bisa memotivasi yang lainnya juga selain memotivasi berbuah pahala juga gitu buat kita dan juga orang lain ya mungkin untuk pemirsa luar budaya biasanya Teh Rena Reni ini selalu menerapkan prinsip di rangka yang menjadi tiga kalimat ya berangkat dengan penuh keyakinan berjalan dengan penuh keikhlasan dan beristikomah untuk memperbaiki kehidupan ya itu Alhamdulillah maksudnya kita harus berangkat dengan yakin gitu berdoa dulu kita apapun nanti hasilnya kan gak ada yang selalu apa ya berbuah manis gitu jadi mau pahit atau manis hasilnya jalani dulu aja dengan yakin gitu nah disamping itu kita harus jalaninya dengan ikhlas jangan kayak mengharapkan imbalan atau apa gitu kita harus ikhlas kemudian supaya ikhlas kita ini harus apa ya yakin dengan hasilnya pasrah sama Allah dan disamping itu kita menerapkan I3B ya I3B ini sekarang ada I3B 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 I-nya ikhtiar B yang tiga ini berdoa berdoa bertawakal dan bersabar nah itu harus diterapkan pasti insya Allah setiap kegiatan juga akan dipermudah sama Allah berdoa bertawakal bertawakal bersabar dan I-nya jangan lupa ikhtiar karena kalau gak ada ikhtiar percuma gitu sama halnya dengan cinta ketika tidak ada I kan jadi cinta terkenang i itu memang berpengaruh i itu kan ya kan Sony gak ada I-nya son gak enak cinta gak ada I-nya cinta terkenang aku cinta pada kamu kan dan betul tadi banyak tontonan tapi tidak menjadi tuntunan sehingga tidak ada teng-tengan ke dalam rumah iya kan iya kan kalau ada tontonan maka dan itu bisa dijadikan tuntunan maka ada sesuatu yang dibawa dan itu teng-tengannya betul sama seperti ini dalam bahasa suna apa itu kalau ada tang-tangan gerak tang-tungan meraya teng-tengin betul betul kalau ada tang-tangan tang-tungan jadi tang-tungan itu dihadapi gitu luar biasa kodil tumen hari ini bener ya gak tau mungkin pengaruh apa ya ada zat kimia tadi obat di minum dia kalau kurang obat dikit aja dia apa karpet aja dimakan alhamdulillah sekali ini salam buat eh apa terakhir apa pendapat Pak Herman ya eh kok Pak Herman nama Bapak bener ya bener Pak Herman Bapak kami iya saya kaget kok kalian masih kirain mau nanya pendapat ini Rena-Reni kok ngerti-ngerti ke Bapak gitu saya sama Pak Herman tuh gini banget saya sama Pak Herman berdekat sama Pak Herman sama Ibu Edah itu saya CS banget oh gitu ya temen Zumba dulu sama Zumba gimana ada Zumba Zumba itu kapan itu Zumba bayang Pak Herman sama bukan Zumba Pak Hermann kumisan terus Zumba terakhir ngebayang anaknya sekarang udah maksudnya bisa membanggakan orang tua adakah pesan-pesan dari orang tua seperti apa kedua anaknya ini lebih ke pesan buat Rena-Reni tetap menjadi pribadi yang rendah hati jangan sombong tetap ramah kepada siapapun dan selalu memberikan manfaat kepada orang banyak terus jangan pernah bosan menambah silaturahim gitu kan karena yang namanya silaturahim insya Allah kita kan banyak temen juga gitu kan dan itu kan pasti berbuah pahala juga ya intinya tadi kembali lagi tetap menjadi Rena-Reni yang dikenal sama orang tua kemudian lakukan semuanya ini karena Allah gitu ya eh lillahita Allah insya Allah lillah itu akan menjadi lillah ini ini gak kerasa waktu luar biasa sekali teh Rena banyak banget sebetulnya yang ingin saya tanyain sama teh Reni ngomongin vlogger lah ngomongin model muslimah banyak banget kegiat saya sampe bingung saya mau nanya dari sisi mananya lagi gitu loh karena kan mungkin harus 24 episode film sudah mulai main sinetron ya iya sinetron FTV pintu berkah FTV coba udah main pintu berkah pintu berkah alhamdulillah dia kemarin main FTV ya pintu kloset kamu kan jadi dia FTV dia yang gini jangan nunggu kloset seribos dia tuh dari awal mulai sinetron sampe akhir adegannya gitu aja itu dia pintu kloset pentesan gak asing gitu mukanya iya dia dia gitu udah lah tapi alhamdulillah turnon pisang eh pasal baik bentar ini kan ada manajemen nih barangkali pemimpin buat budaya yang mau kontak Rena Reni apa enggak apa enggak boleh promosi sosial media nih boleh silahkan nah untuk teman-teman semuanya nih jangan lupa untuk sosial media terena Reni yang Rena ada instagram instagram renawulandara02 reniwd01 dan ini nih untuk manajemen Reni ya kalau ada undangan kerjasama dan sebagainya itu bisa dihubungi ke nomor yang tercantum di instagram renareniofisial renareniofisial tiktok ada gak ada nah buat teman-teman bisa lihat kontennya terena Reni di renareniofisial 0210 itu tiktok ya youtube-nya juga ada youtube juga ada ada renareni channel ya renareni channel bukan dede youtube ya bukan udah itu sih jangan lupa di oke luar biasa berarti kalau begitu terena Reni sudah bisa memberikan lapangan pekerjaan dong semuda ini ada berapa orang kru dan tim yang sudah di belakang terena Reni ini sejauh ini sih kalau tim ya yang barengan terus sama Renareni itu dua yang menetap ya kan sebelumnya ada yang yang satu pindah-pindah itu apa gimana enggak ini dua sampai sekarang sih terus istiqomah gitu yang menemani Renareni dari nol banget ya dari nol banget sampai sekarang alhamdulillah ya tinggal musnah khatimahnya dulu ya ya semua punya mudahan musnah khatimah ya kan punya kan doa orang kan begitu ya kan ya doanya istiqomah ya Allah mudah-mudahan husnul khatimah khatimah dan juga tetap istiqomah tapi jika Renareni tidak tahu tentang istiqomah silahkan ke jalan Citarum kenapa ke Citarum di jalan Citarum masjid istiqomah itu masjid luar biasa tapi saya sebelum ditutup saya pengen ada satu lagu dulu lah mungkin yang bertolabul ilmi dengan Alik iya yang kerjasama silahkan lagu apa te ya satu album lah mungkin untuk lagu Sunda tidak perlu bayar royalti oh asalnya ada bener karena itu kan lagu tentang Ciar kalau mikirin royalti tapi memikirkan masalah begituan Ciar tidak tersampaikan itu bagi saya silahkan sebarkan karena itu konteks adalah Ciar silahkan kamu jangan nyanyi cek saha niang ilmu hese cukupku daik ngadingi cek saha niang ilmu bangga cukupku daik tatanya janji Allah karena telah berilmi pasti bakal digampangkan rezeki iwal niat dibenarkan herat tentu lillahi ta'ala pak saya pulang ya ya gak lebih bagus kamu bagus sebagus bagusnya mereka tetap tidakkan saya mampu membayarnya jadi saya mending kamu bukan karena kamu gak bagus tapi karena kamu murah sudah disitu sudah lah sudah lah kita semua harus meyakini dengan potensinya masing-masing kelebihannya dan kekurangannya itu jangan lupa aku tangkis oh iya kesini tengah apa-apa teh Rena teh Reni mugi-mugi sehat amin tambih nanjer karirnan amin tambih seernung ulem amin mugi-mugi teh Rena teh Reni oke penginten nambih menyebarkan manfaat kebaikan pas tapi kohoy iya iya tadi materi luar biasa haturnun pisan teh Rena teh Reni baktos kapa Herman baktos kai Ibu Heda gaduh istri pameget dosnika istri dua nana dosnika amin amin terena reni sarang tetena amin reni segitu nuntiasa kami atur orang tepang dengke di gua budaya episode selanjang haturnun kak coklat kita haturnun lagi kales bumi jawa barat media center n.u jawa barat n.u jabar channel 5 production haturnun kakru sedayana hadir di utamin nama kateh Rena reny tos diganggu waktos haturnun pisan kase dayana orang tepang day akhir wal kalam wa bilatik wa lhidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ajengan niat hati arek pupulu darum masa santri kalongan sande kirang hormat pugu ngalap berat beke ker kabe umat sangkan salamet dunia Aherah